Udah urusan pribadi masing-masing, saudara yang tidak menerima biarkan Ya, saya juga gak mau maksa Kamu hormat tidak hormat dengan Bunda Maria, gak ada urusan Kita lihat perbandingan atau tipologi Maria sebagai tabut perjanjian baru Tempat kehadiran Allah di perjanjian baru Dan kotak emas yang merupakan tabut perjanjian lama Tempat kehadiran Allah di perjanjian lama Nanti saudara jangan bilang, berarti Bunda Maria sama kayak Yesus Beda, Bunda Maria dipersiapkan Allah Tadi kan kita udah panjang ngelelbat Bunda Maria Bedanya Yesus Kristus ini memang harus tidak berdosa Karena dia adalah kurban, penebus dosa Kan kita cara liturgi doanya kan ada tiga Ada yang Latria, ada yang Hiperdulia sama Dulia Kalau Latria kan penembahan Terus yang Hiperdulia sama Dulia itu penghormatan atau veneration Sebenarnya saya masih bingung sih Kapan kita tahu kalau yang kita lakukan itu penyembahan atau worship Kapan yang kita lakukan itu veneration atau penghormatannya Ya salam bro Michael Kita fokus sama Michael dulu Salve Salve Aku Owen mau tanya sih Jadi Aku sebenarnya lagi ikut katekumen Baru tiga bulanan lah Jadi Aku mau tanya tentang doktrin Bunda Maria sih Kan ada empat ya Salah satunya itu aku Immaculate Conception Bunda Maria dikandung tanpa dosa Jadi Sebenarnya aku juga masih bingung sih Ada justifikasi gak sih Kalau soal Immaculate Conception Karena Dokterin yang ini sering banget Dipakai sama yang Ya Kalau saya lihat di Youtube atau di Social Media Sering dipakai sama yang Umat protesan buat menyerang umat katolik gitu Katanya Bunda Maria kan gak mungkin berdosa Karena mereka pakai kitab Roma gitu Kitab Roma tiga ayat dua tiga Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilang kemuliaan Allah Jadi Gimana ya kita Cara device-nya tuh gimana Kalau dari Bang Joseph gimana Simple Kejadian tiga ayat lim Sekarang saya tanya dulu Sorry sebelum ke Alkitab Saya tanya sama teman-teman juga Saya interaktif ya Gak cuma sama yang bertanya Tapi juga saudara-saudara yang nonton Perhatikan Saya mau bertanya sama teman-teman semua ini Lemparan pertanyaan bola salju Jadi kita menggiring bola Supaya banyak Dikumpul Nanti terpecah Itulah jawabannya Ya Jadi kita giring bola salju Bola salju itu berisi Ibaratnya kita visualisikan Berisi Semua pendapat pertanyaan Nah disitu Yang terpecah itu nanti akan Muncul suatu Jawaban solusi Yang benar-benar pasti Jawabannya benar pasti Bukan jawabannya masih asumsi Kita giringnya masih asumsi Sekarang saya tanya sama teman-teman Ketika Allah merancangkan segala sesuatu Rancangan Allah itu Sudah dirancangkan sebaik-baiknya Atau mendadak Kayak tahu bulat Rancangan Allah itu sudah sedari mula Dipersiapkan dengan baik Atau tahu bulat dadakan Bro Owen Kita denger Bro Owen dulu Pendapat Bro Owen Sudah dirancang dari awal sih Sudah dirancang dari awal Good Sama seperti saudara Saya kasih analogi Rancangan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Penebus Tuhan dan Juru Selamat kita Penebus kita Juru Selamat kita Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Sudah dipersiapkan sedari mula Sejak kejatuhan Adam dan Hawa Atau baru dadakan Sudah dibuatkan sih berarti Sudah dibuatkan dari mula So Berbicara dengan Maria Ketika berbicara tentang peranan Sang Bunda Allah yang melahirkan Firman Allah yang menjadi manusia sungguh Alah sungguh manusia ini Kira-kira Allah mempersiapkannya dadakan Atau Fresh from the oven Atau sudah dipersiapkan dari mula Dipersiapkan dari mula berarti ya Dipersiapkan dari mula Bagus sejajar kan Loh masa Oke kita nanti ini ya Ibaratnya gini Saya mau planning ya Kita mau planning gini Kalau kita planning jalan-jalan itu kan Harus diperhatikan dari mulai Rancangan budgeting Betul gak Rancangan anggaran Rancangan tempat Ya Kemudian kapasitas Kita perhatikan Nah itu nanti Transportasinya Kita nanti muat Mau pakai bus Atau mau pakai truk Atau mau pakai kopaja Atau mau pakai kresa Pesawat Whatever Berarti kita harus perhatikan Manusia saja Kalau buat planning aja Bisa sedetail itu Tapi gak sedetail Tuhan Betul gak Masa Tuhan yang mahas Segala sesuatu Masa mempersiapkannya Ada yang kurang Eh eh lupa Saya lupa ini Kan si apa Firman Allah menjadi manusia ini Kan harus sama dengan Segala sesuatu Dalam segala hal Dengan saudaranya Berarti juga dia harus Malah proses kelahiran Saya lupa ini nanti Yang melahirkan dia Siapa ya Gitu Masa baru dadahkan Kan gak mungkin Betul gak Manusia merancangkan Sesuatu aja Bisa detail Walaupun kadang Bisa ada yang miss Bisa ada yang miss Bisa ada yang lewat Tapi masa kita Mau menyamakan manusia Dengan Tuhan Berarti Tuhan Bisa lebih detail Tanpa ada yang lewat Satupun Satu titik pun Betul gak Iya Nah Sekarang Kita lihat Dalam kejadian 3 air 15 Kita baca disini Nanti mungkin boleh dibantu Sama Kocalis Bro Johan Sama Bro Rom Mengenai data patristik Atau mungkin data dari Alkitab Juga boleh Memperkuat Ya bro ya Mempertajam Teman-teman juga Perhatikan Kejadian 3 air 15 Kita baca disini Ini kan Perikopnya manusia Jatuh ke dalam dosa Dan akibatnya Kejadian 3 air 15 Aku akan mengadakan Permusuhan antara engkau Dan perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya Akan merumukan kepalamu Dan engkau akan Meremukan tumitnya Aku akan mengadakan Permusuhan antara engkau Dan perempuan ini Tafsir dari para Bapak gereja jelas Menyatakan itu adalah Bunda Maria No debate Valid Anda memprotes-protes Sama Bapak gereja Menafsirkan itu Nanti akan berkasih Nambungan dengan Yesaya 7 air 14 Coba dibuka Dicatat Yesaya 7 air 14 Dikatakan apa? Sebab Tuhan Sendirilah yang akan Memberikan kepadamu Suatu pertanda Seorang perempuan muda Seorang ingat Perempuan muda Ada yang Bahkan lebih tepatnya Lagi Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Itu harusnya Gadis perawan Seorang perawan Akan mengandung Dan akan melahirkan Anak laki-laki Dan akan Menamainya Immanuel Yang artinya Allah beserta kita Makin dipertegas Dalam Yesaya 7 14 Jadi pertanyaan saya Sekali lagi Bagi saudara yang masih Meragukan rancangan Allah yang mungkin Kata saudara masih Nggak bisa Pasti jawabannya Antara dipersiapkan Sedari mula Atau mendadak Ketika Anda membaca Ayat tadi Dua ayat tadi Dari kitab yang berbeda Kejadian dan Yesaya Antara kejadian Ya Yang melalui tradisi Katanya ditulis oleh Musa Dan ditulis Yang satu lagi Ditulis oleh Yesaya Nabi Yesaya Kitab Yesaya 17 Kira-kira Konsisten enggak Mempersiapkan itu Konsisten Justru semakin dipertegas ya Sekarang kita lihat Perjanjian baru Dalam Inci Lukas 1 Ketika malaikat Gabriel Ini malaikat lo ya Kita baca dalam Inci Lukas Saudara buka langsung Perjanjian baru Kita buka Bro-rom boleh Minta buka enggak Greek interlinear Kita nanti bahas Dari bahasa aslinya aja Nanti Baca dalam Bahasa Indonesia Tapi kita perhatikan Ininya Atau kok Charles bisa Atau bro-rom Yang bisa Bro-rom bisa Open Bantu Open Itu enggak Macbook enggak Macbook lo Untuk open Apa Bible Hub Bible Hub Ke Lukas 1 Bentar Kita buka interlinear Bible ya Bahasa Yunaninya Lukas 1 Ayat Ke 28 Ketika datang Kepada Maria Malaikat itu berkata Salam hai engkau Yang dikaruniai Highly favor Kalau dalam bahasa Inggrisnya Favor Ya Idi Gero-rom bisa enggak Nah ini Bro Belajar tensis Dalam bahasa Inggris Enggak Kenapa Belajar tensis Dalam bahasa Inggris Enggak Ini ayatnya Salah satu Ayatnya berbunyi Salam hai engkau Yang dikaruniai Nah You Favorite With Grace Ya Ini Favorite With Grace ini Kekaritomene Ini Kekaritomene Kalau dalam bahasa Inggrisnya Lukas 1 28 Hail Full of Grace The Lord It will be Ini Frasa Full of Grace Favorite With Grace Ini Mengekspresikan Bagaimana Berkat Atau Rahmat Ya Ini kan penuh Rahmat Ini kan Rahmat Grace Ini Ini artinya Perfect Tensis Ya Itu dalam bahasa Yunani Perfect Participle Middle Ini dalam bahasa Yunaninya Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya Favorite Ini teman-teman Dalam bahasa Inggrisnya Ini adalah Perfect Tensis Ya Betul gak Betul gak Ya Nah Perfect Tensis ini Artinya apa Tau gak Artinya apa Teman-teman Artinya Mengindikasikan Bahwa Maria Sudah mendapatkan Sudah dipersiapkan Rahmatnya Tadi Dikuduskan Tadi oleh Allah Sudah dari Lampau In the past Ya In the past But with Continuing Effect Dan masih Berlanjut Sampai dengan Saat itu Saat ini Paham Jadi Maria Penuh Rahmat Perhatikan Maria Penuh Rahmat Maria Penuh Rahmat Once again Maria Penuh Rahmat Kudus Dan seterusnya Itu sudah Dari Lampau Sesuai dengan Bahasa Aslinya ini Sudah dari Lampau Tetapi Masih Berlanjut Sampai dengan Sekarang Berarti Kalau berbicara Mengenai Immaculata Conception Yang dikandung Tanpa Berarti Kekudusan Penuh Rahmat Maria Maria Sudah ada Sebelum Adanya Dia Atau pada Saat Malekat Gabriel Mengunjungi Dia Dari Tensis Yang digunakan Tadi Yang digunakan Oleh Malekat Gabriel Ini Dalam Bahasa Aslinya Ini Juga Gimana Bro Oke Berarti Maria Itu Pengecualian Itu Berarti Kalau Di kitab Roma Dikatakan Semua orang Telah Berbuat Dosa Berarti Maria Itu Pengecualian Kitab Roma Itu Berbicara Tentang Apa Dulu Silahkan Go Charlize Semua Orang Telah Menjadi Dosa Dan Hilangan Kemuliaan Itu Maksudnya Apa Dulu Jadi Konteks Dalam Surat Rasul Paulus Menuliskan Surat Surat Itu Jangan Diter Artikan Secara Liter Terlah Kemudian Diterapkan Dalam Artian Definisinya Semuanya Diterapkan Gitu Enggak Jangan Salah Paham Dengan Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Roma Itu Gitu Jangan Salah Paham Dan Once Again Kita Berbicara Mengenai Kedatangan Yang Maha Kudus Bisakah Kira-kira Yang Maha Kudus Ini Datang Dipersiapkan Tempat Itu Mendadak Saya Tadi Sudah Bilang Dengan Membangun Logika Betul Enggak Teman-teman Masa Rancangan Allah Mempersiapkan Kedatangan Putranya Yang Tunggal Tuhan Kita Yesus Kristus Ini Nanti Kedatangannya Itu Tandanya Nanti Ada Misalkan Tempatnya Di Mika 5 2 Misalkan Mika 5 2 Kan Dikatakan Di Bethlehem Di Kota Bethlehem Kotanya Sudah Dipersiapkan Masa Kedatangannya Melalui Kelahiran Yang Melahirkannya Dipersiapkannya Dadahkan Gak Seperti Itu Oke Berarti Memang Benar Kalau Maria Berarti Manusia Yang Dilahirkan Tanpa Dosa Berarti Dilahirkan Tanpa Dosa Karena Dipersiapkan Allah Ini Yang Salah Paham Oleh Teman-teman Yang Tidak Mempercayai Konsep Immaculate Kata Conception Once Again Ada Percaya Tidak Percaya Maria Tidak Bernoda Tetap Tidak Bernoda Kenapa Ya Sama Ada Yang Percaya Tidak Percaya Allah Tetap Terhitunggal Betul Nggak Sama Seperti Yang Percaya Dengan Yesus Eh Sama Seperti Yesus Krisus Anda Percaya Yesus Tuhan Atau Tidak Yesus Tetap Tuhan Betul Nggak Konsepnya Seperti Itu Simpel Ya Berbicara Mengenai Maria Once Again Saya Tadi Udah Bilang Dengan Membangun Konsep Logika Dengan Membangun Konsep Yang Berdasarkan Alkitab Dengan Alkitab Mengatakan Allah Merancangkan Kedatangannya Sendiri Ya Itu Bukan Berarti Kemudian Oh Ini Lupa Nih Checklist Gitu Masa Allah Harus Pakai To-do List Hal-hal Yang Harus Saya Kerjakan Kan Nggak Mungkin Saya Sudah Bilang Jangan Menyamakan Allah Dengan Manusia Sehingga Kalau Persiapan Itu Manusia Sering Ada Lupa Terus Baru Disiap Pindadakan Allah Nggak Seperti Itu Sudah Dari Mula Sudah Dari Kejatuhan Adem Dan Hawa Sudah Dipersiapkan Masa Kamu Mau Mengatakan Oh Enggak Itu Artinya Maria Baru Dikuduskan Pada saat Kedatangan Malaikat Gabriel Masa Kamu Mau Bilang Dadahkan Oke Lebih Pintar Nah Tahu Bulat Kita Mau Kedatangan Tamu Kedatangan Tamu Negara Negara Udah Mempersiapkannya Udah Siap Siap Kita Contoh Kedatangan Paus Franciscus Negara Mempersiapkannya Sudah Dari Dau Dau Hari Atau H-min 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 Dua Sekarang Saya Tanya Dari Jauh-jauh hari Dari Jauh-jauh hari Simple as Simple as Dead Manusia Yang Ciptaannya Allah Yang Lebih Rendah Daripada Allah Tidak Akan Pernah Bisa Seperti Allah Saja Bisa Seperti Masa Allah Yang Maha Kuasa Menancangkan Segala Sesuatu Masa Adeng Dadahkan Dalam Salah Satu To-do Listnya Ingat Loh Kita Perumpamakan Ini Bukan Menyamakan Allah Dengan Manusia Paham Ya Teman-teman Ya Bunda Maria Dipersiapkan Saya tambahkan Silahkan Bro Oke Salvi ya Semuanya Jadi Ini Saya Kepingin Membahas Mengenai Implikasi Teologis Maria Sebagai Tabut Perjanjian Baru Ini Juga Bisa Ada Hubungannya Dengan Mengapa Maria Itu Dikandung Tanpa Noda Dosa Jadi Begini Kita Tau Ya Di Zaman Perjanjian Lama Kehadirat Tuhan Itu Hadir Dalam Tabut Perjanjian Lama Betul Tabut Perjanjian Lama Itu Adalah Benda Mati Dimana Itu Sebuah Tabut Dalamnya Kita Tau Ada Isinya Tiga Benda Yaitu Ada Roti Mana Terus Ada Dua Loba Tubrisi Firman Allah Dan Juga Tongkat Harun Nah Dimana Ketiga Ini Adalah Tipologi Dari Yesus Kristus Juru Selamat Kita Yaitu Dia Adalah Roti Hidup Yang Turun Dari Surga Dia Firman Allah Yang Hidup Menjadi Manusia Dan Dia Juga Adalah Imam Agung Tidak Tipologi Tongkat Kita Lihat Apa Yang Diperhatikan Itu Bukan Hanya Dalamnya Saja Tapi Apa Luarnya Yaitu Tabut Perjanjian Lamanya Tabut Perjanjian Lamanya Itu Kalau Kita Baca Tuhan Sangat Teliti Apa Yang Sangat Spesifik Dia Menyuruh Musa Untuk Membangun Kemahnya Ukurannya Berapa Bentuknya Berapa Baharnya Apa Warnanya Apa Pakaian Imam Apa Sampai Seniman Yang Bikin Pun Itu Juga Diatur Tuhan Untuk Apa Mendatangkan Hanya Sebuah Benda Mati Yang Merupakan Tanda Kehadirat Tuhan Di Perjanjian Lama Apalagi Tanda Kehadirat Allah Yang Allah Itu Sendiri Dalam Bunda Maria Yaitu Yesus Kristus Dalam Rahim Bunda Maria Tentunya Kalau Perjanjian Lama Hanya Benda Mati Sudah Spesifik Seperti Itu Apalagi Seorang Yang Hidup Karena Yesus Adalah Allah Yang Hidup Firman Allah Yang Menjadi Manusia Maka Tentunya Dipersiapkannya Jauh Lebih Spesifik Dan Jauh Lebih Lama Dipersiapkannya Maksudnya Kita Tadi Itu Konsepnya Kejadian 3 15 Ya Perempuan Itu Siapa Lagi Kalau Bukan Bunda Maria Yang Melahirkan Siapa Yang Melahirkan Tuhan Kita Yesus Kristus Nah Terus Saya Mau Buka Ini Ini Namanya Tipologi Kita Bisa Kita Baca Ini Boleh Dikerin Bro Tadi Suara Aku Putus Putus Kak Enggak Aman Silahkan Jadi Kita Bisa Lihat Ini Di Ayatnya 2 Samuel 6 Sama Lukas 1 Kita Lihat Perbandingan Atau Tipologi Maria Sebagai Tabu Perjanjian Baru Tempat Kehadiran Allah Di Perjanjian Baru Dan Kotak Emas Yang Merupakan Tabut Perjanjian Lama Tempat Kehadiran Allah Di Perjanjian Lama Kita Baca Di 2 Samuel 6 Ayat 1-11 Tabut Perjanjian Lama Menempuh Perjalanan Ke rumah Obed Edom Di Pegunungan Judea Di Lukas 1 39 Maria Menempuh Perjalanan Ke rumah Elisabeth Dan Zakaria Di Pegunungan Judea Terus Kemudian Apa 2 Samuel 6 Ayat 14 Berpakaian Sebagai Imam Raja Daud Menari Dan Melonjak Di Depan Tabut Perjanjian Nah Ternyata Ini Kebetulan Atau Bukan Elisabeth Ini Sedang Mengandung Anak Juga Dia Mengandung Siapa Yohanes Pembaptis Yang Di Dalamnya Dia Adalah Imam Ternyata Dia Juga Melonjak Di Dalam Rahim Ibunya Pada Saat Maria Datang Terus Kemudian Daud Bertanya Bagaimana Tabut Tuhanku Dapat Sampai Kepadaku Elisabeth Juga Tanya Siapakah Aku Ini Sampai Ibu Tuhanku Datang Mengunjungi Aku Terus Daud Bersorak Di hadapan Tabut Perjanjian 2 Samuel 6 Ayat 15 Elisabeth Pun Berseru Dengan Seorang Nyaring Di hadapan Maria Tabut Perjanjian Tinggal Di rumah Obed Edom Selama Berapa Lama 3 Bulan Loh Kok Kebetulan Ini Bukan Tiga Bulan Di rumah Elisabeth Terus Tabut Perjanjian Kembali Ke rumah Dan Menetap Di Jerusalem Dimana Hadrat Tuhan Dinyatakan Dinyatakan Dibait Allah Ternyata Maria Kembali Ke Jerusalem Akhirnya Akhirnya Mempersembahkan Yesus Tuhan Yang menjelma Menjadi Manusia Dimana Bait Allah Nah Jadi Sudah Ngerti gak Implikasi Teologisnya Adalah Karena Tabut Benda mati Saja Sudah Dipersiapkan Apalagi Seorang Seorang Yang Hidup Yesus Sendiri Yang Akan Datang Ke Dunia Ini Apakah Ambil Ini ada Perempuan Ambil Aku Ambil Ini Enggak Sudah Dipersiapkan Semula Bos Gitu 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 Betul Thank you Ya Bro Romy Saudara Kalau tadi Diperhatikan Itu kan Ada Ayat Ayat Kenapa Enggak Dibacakan Aja Mungkin Mengefesiensi Waktu Tapi Kalau Saudara Mau Minta Dibukakan Nanti Kan Ada Ayat Ayat Nanti Kita Baca Bacakan Ayat Jadi Gini Alkitab Itu kan Selalu Kita Bilang Adanya Tipologi Yesus Tipologi Roti Mana Dan Roti Hidup Tipologi Dual Batu Yesus Adalah Firman Alam Jadi Manusia Tipologi Anak Domba Nah Itulah Saudara Yang Kristen Tidak Akan Asing Dengan Tipologi Nah Inilah Makanya Dikatakan Maria Yang disebut Tabur Perjanjian Tabut Perjanjian Lama Gitu Kita Lihat Bagaimana Hadirat Allah Berkenan Diam Di dalam Tabut Perjanjian Sehingga Tadi Daud Di hadapan Tabut Perjanjian Allah Menari Nari Tapi Saudara Disitu Ketika Anda Memperhatikan Bagaimana Bangsa Israel Teman Teman Yang Islam Juga Perhatikan Berhala Berhala Patung Berhala Masa Di depan Patung Gini Tuh Raja Daud Menari Nari Di depan Tabut Perjanjian Denda Mati Loh Itu Ada Dua Kerup Di atas Tabut Perjanjian Itu Gak Main Buatan Dari Kayu Dan Emas Tapi Gak Ada Orang Israel Bilang Daud Menyembah Berhala Atau Idolizing Atau Idolatry Apa Boleh Saya Silahkan Jadi Banyak Yang Bilang Gini Ada Evangelist Pernah Bilang Gini Kan Maria Cuma Tempat Keluar Yaudah Selesai Loh Tunggu dulu Kalian Tau gak Dulu Ada Kisahnya Seorang Yang Mati Karena Menyentuh Tabut Allah Sembarangan Menyentuh Tabut Allah Namanya Kisahnya Uza Dia mati Menyentuh Tabut Allah Secara Sembarangan Artinya Bunda Maria Dan Yesus Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Jangan Pisahkan Bunda Maria Sama Yesus Kalau Yesus Adalah Adam Yang Baru Maka Bunda Maria Adalah Hawa Yang Baru Jadi Hawa Juga Bukan Berarti Pasangan Biologis Tetapi Sebagai Pernyataan Tadi Tipologi Once Again Dikatakan Adam Bukan Berarti Yesus Itu Manusia Yang Diciptakan Oleh Allah Jadi Manusia Baru Pertama Gitu Enggak Tapi Kondisinya Tipologi Yesus Sebagai Adam Yang Sebelum Jatuh Kedalam Dosa Itu Tadi Keadaannya Yang Mampu Membawa Dia Ketika Dicobai Dia Berhasil Sebab Imam Besar Yang Kita Miliki Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Merasakan Pencoba Wacoba Melainkan Dia Telah Dicobai Kita Baca Dalam Ibrani 4 15 Sebab Yesus Dikatakan Sebagai Adam Yang Baru Kita Lihat Di Dalam Ibrani Ibrani 4 Ayat 15 Sebab Imam Besar Yang Tidak Terut Merasakan Kelemahan Kita Sebaiknya Sama Seperti Kita Ia Telah Dicobai Dalam Segala Hal Hanya Saja Ia Tidak Berbuat Tosa Maria Sama Nggak Joseph Menurutmu Bisa Nggak Maria Kendak Bebas Maria Tidak Terambil Betul Nggak Bro Betul Nggak Ko Charles Betul Sekali Kira-kira Saudara Baca Injil Lukas Ketika Malikat Gabriel Tiba-tiba Datang Ke Rumah Maria Lukas 1 Kita Baca Lukas 1 Lukas 1 Ayat 26 Sampai Dengan 38 Dari Mulai Malikat Gabriel Dari Mulai Dikatakan Dalam Bulan Yang Kenam Malikat Gabriel Disuruh Allah Pergi Kota Bernama Nazareth Di Galilia Sampai Ayat 38 Jawaban Maria Aku Ini Hamba Tuhan Jadilah Padaku Meru Perkatamu Gitu Kira-kira Maria Disitu Ada Nggak Menyangkal Protes Padahal Allah Udah Padahal Dia Tau Gitu Bisa Saja Maria Mengatakan Oh Jangan Saya Masih Ada Yang Lebih Baik Masih Ada Orang Yang Lebih Baik Daripada Saya Masih Ada Juga Yang Lebih Taat Daripada Saya Kenapa Harus Saya Bisa Bisa Gak Kira-kira Saudara Maria Ngomong Kayak Gitu Ingat Kendak Bebas Maria Itu Nggak Pernah Hilang Kendak Bebas Maria Masih Ada Tapi Maria Taat Maria Tidak Mempermasalahkan Apa yang Menjadi Rancangan Allah Sejak Semula Maria Tidak Mempermasalahkan Apa yang Telah Allah Sediakan Apa yang Allah Sudah Sekali Lagi Rancangkan Makanya Ketika Gabriel Itu Ngomong Panjang Kali Lebar Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Engkau Harus Menamai Dia Yesus Ia Akan Menjadi Besar Akan Disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi Tuhan Allah Akan Memberikan Kepadanya Tata Daud Bapak Leluhurnya Dan Ia Akan Memerintah Atas Keturunan Iyaku Sampai Selama Lamanya Dan Kerajaannya Tidak Akan Berkesudahan Maria Hanya Bertanya Bagaimana Mungkin Hal itu Terjadi Karena Aku Belum Berhubungan Dengan Laki Laki Jawab Alikat Itu Kepadanya Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menanggu Engkau Anak Yang Dilahirkan Itu Kudus Dan Papan Jawabannya Maria Menjawab Itu Dengan Mengatakan Sesungguhnya Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkatamu Ketaatan Itulah Yang Menjadikan Dia Menjadi Hawa Baru Coba Kalau Maria Protes Udah Sepakat Kan Kendak Bebas Kita Enggak Rusak Masa Bunda Maria Kendak Bebas Dia Juga Kamu Bilang Enggak Rusak Bunda Maria Dirobot Settingan Kamu Bilang Pada Percakapan Malaikat Gabriel Menyampaikan Salam Sama Maria Itu Settingan Lagi Shooting Mereka Seolah Rusman Skenario Si Maria Itu Jawabnya Enggak Kendak Bebas Kan Nah Itu Maria Menjawab Dengan Kerandaan Hati Dengan Penuh Ketaatan Ketaatan Maria Jadi Once again Mengenai Immaculate Conception Itu Berbarengan Dengan Bagaimana Respon Dari Bunda Maria Yang Tegas Yang Juga Jelas Mengatakan Dirinya Sangat Menerima Dengan Taat Dan Dengan Rendah Hati Apa Yang Sudah Menjadi Rancangan Allah Mengenai Kedatangan Putranya Tuhan Kita Yesus Kristus Jadi Sebenarnya Gini Ini Gak Cuman Once again Teman Teman Yang Di bawah Ini Gak Cuman Katolik Gereja Mula Seperti Ortodoks Yang Terpisah Dari Gereja Katolik Pun Memahami Ini Sama Gitu Cuman Mereka Memang Tidak Memahami Bagaimana Immaculate Conception Padahal Nanti Bro Johan Bisa Sambung Padahal Bapak Bapak Gereja Timur Yang Asal Dari Gereja Ortodoks Ini Memisahkan Dari Gereja Katolik Mereka Dritus Timur Gereja Timur Yang Memisahkan Diri Yaitu Gereja Ortodoks Bapak Bapak Gereja Mereka Sangat Meluhurkan Maria Loh Ada Bapak Gereja Mereka Mengatakan Dialah Yang Satu-satunya Tidak Bernoda Tidak Berdosa Betul Enggak Bro Johan Nanti Bro Johan Kasih Tahu Itu Bapak Gerejanya Siapa Di Anafora Santo Basil Agung Itu Di Bagi Apa Namanya Ada Santo Basil Agung Santo Efraim Dan Kemudian Seterusnya Mereka Mereka Ini Memuji Keperawanan Teotokos Kemurnian Teotokos Kalau Dikatakan Murni Itu Artinya Apa Saudara Saya Sudah Bilang Nih Kita Lihat Disini Ini Pak Bapak Bapak Gereja Kita Lihat Disini Lihat Datanya Ada Hipolitus Santo Hipolitus Bahkan Ada Origen Tadi Saya Sempat Mencion Efraim Kemudian Atanasius Itu Dikatakan Bagaimana Bunda Maria Itu Suci Tidak Bernoda Nanti Saudara Jangan Bilang Berarti Bunda Maria Sama Ke Yesus Beda Bunda Maria Dipersiapkan Allah Tadi kan Kita Sudah Panjang Ngelebat Bunda Bedanya Yesus Krisus Ini Memang Harus Tidak Berdosa Karena Dia Kurban Penebus Dosa Itu Paham Gak Gira-gira Paham Ya Bapak Gerejanya Ya Dari Abad Inja Udah Ada Loh Abad Dua Dari Abad Dua Udah Ada Ajaran Dua Bro Owen Oke Ngerti sih Tapi Tanya lagi sih Sebenarnya Thank you Kak Rainbow Apa tuh Nanya apa Kan Kita Cara Gimana ya Cara liturgi Ada tiga Ada yang Latria Ada yang Hiperdulia Sama Dulia Kalau Latria Penyembahan Terus Yang Hiperdulia Sama Dulia Penghormatan Atau Veneration Sebenarnya Saya masih bingung Kapan kita Tahu Kalau yang kita Lakukan Penyembahan Atau Worship Kapan Kita Lakukan Veneration Atau Penghormatan Dia bukanlah Bukanlah Dia bukanlah Bagian dari Penyembahan Kami Kami Menyembah Hanya Kepada Alah Tritunggal Maha Kudus Jadi gini Makin banyak Orang yang Menyerang Katolik Makin banyak Orang yang Non Katolik Yang tadinya Ikut Narasi Kalian Mereka Lebih Memilih Daripada Saya Hanya Mendengarkan Saja Lebih Bik Saya Buktikan Langsung Saudara Percaya Tidak Percaya Misa Gereja Katolik Selalu Ada Dari Orang Kristen Non Katolik Yang Mereka Terpanggil Karena Mereka Merasa Membuktikan Benar Nggak Katolik Menyembah Maria Pengakuan Teman-teman Saya Saya Bilang Puncak Penyembahan Tertinggi Dalam Gereja Katolik Adalah Ekaristi Puncak Penyembahan Dari Gereja Katolik Ada Ekaristi Ekaristi Itu adalah Misa Misa Mingguan Harian Itu Misa Saudara Perhatikan Apakah Dalam Misa Disebutkan Kami Persembahkan Tubuh Dan Darah Kristus Kepadamu Ya Bunda Maria Enggak Rumusan Doa Syukur Agung Itu Hanya Fokus Kepada Alat Ritunggal Maha Kudus Betul Nggak Betul Nggak Coach Charles Ini Prodiakon Betul Nggak Ada Mengenai Bunda Maria Doa Syukur Agung Nggak Ada Mengenai Bunda Maria Pure Mengenai Alat Ritunggal Maha Kudus Nanti Saudara Dari Mulai Masuk Dalam Mulai Prevasi Apa Sorry Mulai Imam Mengajak Untuk Tuhan Bersamamu Dan bersama Rohmu Marilah Kita Mengarahkan Nanti Sudah Kami Arahkan Marilah Kita Bersyukur Sudah Layak Dan Sepantasnya Dari Situ Sudah Mulai Masuk Ya Sudah Mulai Masuk Kepada Inti Dari Ekaristi Atau Misah Itu Nanti Saudara Perhatikan Dari Puncak Puncak Itu Tidak Ada Sama Sekali Menyinggung Bunda Maria Dari Prevasi Itu Jadi Ini Yang Saya Bilang Bahwa Bedakan Penyembahan Dan Penghormatan Penghormatan Itu Tidak Pernah Sama Setentangan Dengan Apa Yang Menjadi Kekristenan Penghormatan Itu Tidak Pernah Menjadi Pertentangan Menjadi Dalam Kekristenan Silahkan Berorong Mau Disampaikan Apa Jadi Saya Menyampaikan Gini Kan Kita Selalu Diberitau Menyembah Kita Menyembah Dengan Roh Dan Kebenaran Itu kan Kondisi Hati Tapi Realismenya Mari Kita Ajarkan Bagaimana Cara Menyembah Yang Benar Secara Alkitab Ini Dari Keluaran 20 Tentang Peraturan Kebaktian Lalu Berfirman Tuhan Kepada Musa Beginilah Kau Katakan Kepada Orang Israel Kamu Sendiri Telah Mengingatkan Bahwa Aku Berbicara Dengan Kamu Dari Langit Janganlah Kamu Buat Disampiku Alap Juga Lamas Jangan Kamu Buat Bagimu Kau Buatlah Apa Bagiku Mesbah Dari Tanah Dan Persembahkan Di Atasnya Korban Bakaran Dan Tentang Bagi Namaku Aku Akan Datang Kepadamu Dan Memberkati Engkau Oke Jadi Kalau kamu Menyembah Peraturan Kebaktian Kamu harus Punya Apa Mesbah Dan Kamu harus Punya Apa Korban Bakaran Korban Domba Apa Apa yang dilakukan oleh Gedeja Katolik sekarang Kita punya apa Altar Pada saat apa Ekalisti Disana kita Letakkan Siapa Kita letakkan Korban yang Menyelamatkan Seluruh umat manusia Anak Domba Ala yang Menghapus Dosa Dunia Itu Cara Menyembah Yang benar Jadi Bukan Cuma Doa Doa Nyanyi Nyanyi Ya Itu Kurang Itu Levelnya Kita Buat Venerasi Bro Ini Kita Melakukannya Dengan cara Yang lebih Alkitabiah Harus ada Mesbah Dan juga Harus ada Kurban Bakaran Gitu ya Jadi ini caranya Cara Menyembah Yang benar Dan ini Cuma ada Di Ekalisti Makanya Di dalam Ekalisti Kita Fokusnya Kepada Siapa Fokusnya Kepada Anak Itu Ya Jadi gini Saya juga Bikin Disclaimer Buat Teman-teman Yang non Katolik Ini kan Saya Katolik Yang menjelaskan Katolik Yang nanya Juga Katolik Jadi teman-teman Katolik Pilihannya ada Dua Menerima Atau Tidak Menerima Saya Aku itu Saya terima Apapun Itu Mau Menerima Silahkan Gak Menerima Juga Silahkan Tapi Tolong Implikasinya Adalah Ketika Kalian Tidak Menerima Lebih Baik Anda Diam Tidak Usah Mempermasalah Bok Yang nanya Orang Saya gak ngajak Saudara Kalau khusus ini Silahkan Kamu percaya Sama Kayak orang Islam Saya sering ngomong Sama orang Islam Kayak gitu Kamu percaya Gak percaya Saya tetap Beriman kepada Kristus Betul gak Saudara Saudara juga Pemahaman prinsip Yang seperti itu Orang Islam Mau percaya Tuhan Yesus Tidak Mereka Tidak Bermasalah Mengenai Keselamatan Kita Jadi Saudara juga Harap Menerapkan Prinsip yang sama Nerima Tidak nerima Urusanmu Saya gak Urus Gitu Jadi jangan ribet sendiri Di kolom komentar Tadi saya perhatikan Ada yang kubu menerima Yang dari teman-teman Non-Katolik Ada yang tidak menerima Kemudian satu sama lain Udah urusan pribadi Masing-masing Saudara yang tidak menerima Biarkan Saya juga gak mau maksa Kamu hormat Tidak hormat Dengan Bunda Maria Gak ada urusan Saya juga gak maksa Anda untuk menghormati Bunda Maria Yang penting Saya bisa menghormati Bunda Maria Karena Tuhan Yesus Memberikan contohnya Dan para rasul Juga memberikan contoh yang sama Begitu juga Para murid dari Tuhan Yesus Eh Begitu juga para murid Dari para rasul Tuhan kita Yesus Kristus Santo Polikarpus Dari Smyrna Muridnya Rasul Yohanes Santo Irenius Dari Lyong Kemudian banyak dari Bapak-bapak gereja apostolik Yang mereka jalur langsung Muridnya dari rasul Rasul itu Yang mereka menghormati Dan Apa Berdoa Bersama Bunda Maria Saudara nanti Memahami bagaimana Doa Bunda Maria itu Sedari lama Bukan Katolik Saya tegaskan sekali lagi Ini saya pening kali Katolik menyembah Bunda Maria Yang Anda lawan Ketika Anda memahami Bagaimana Bunda Maria Sebagai our intercessor Perantara kita Kepada Tuhan Yesus loh ya Bukannya kepada Bapak Ini udah saya ulang-ulang Berkali-kali Bunda Maria Emang bukan perantara kita Kepada Bapak Bukan Bunda Maria Yang mengorbankan diri Di kayu salib Saudara paham 1 Timotius 2 ayat 5 Itu untuk memahami Pengorbanan Yesus Di kayu salib Untuk menjadi penyelam Untuk menjamin Jembatan keselamatan kita Paham gak kira-kira 1 Timotius 2 ayat 5 Kan dikatakan apa Sebab Allah itu Esa Dan Esa pula Perantara antara Allah Dengan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Betul gak Itu yang lagi diomongin Itu pengorbanan Di kayu salib Memang betul Yesus Kristus Menjadi jembatan kita Dengan Allah Bapak Betul Sebagai kurban Penebus salah Betul Saya juga gak Memahami Bunda Maria Yang mengorbankan diri Di kayu salib Enggak Saudara Ini saya ngomong Udah kayak pendeta nih Ngomongin saudara-saudara Mulu nih Gue baru nyandar Setelah berapa lama Jadi Ya once again ya Bunda Maria Kita hormati Karena Bunda Maria adalah Ibu Tuhan Yesus Ibu bagi kita Semuanya Gitu Ya Saya selalu sabar Kak Cece Gak apa-apa Kita pemahamannya Kita bukan maksudnya Indoktrinisasi Secara tidak langsung Once again Saudara Kalau bilang Eh kita tinggalkan aja Rum Josep Rum Josep Ini mendoktrin Serah Bubar Gak masalah Saya gak lagi mendoktrin Once again Justru saya bodo aman Karena kebetulan Nanya ini lagi katolik Lagi mau katolik Katikumen Ya betul ya bro Owen ya Kendak bebas Bro Owen sendiri ya Tanya ya Nah Yang lagi nanya katolik Otw katolik Yang main jelasin Juga orang katolik Kita sama-sama Ibaratnya Sama-sama katolik Ya sudah Sudah Sekali lagi Gak usah Ribut-ribut di kolom komentar ya Tertif ya Gak usah kaya saracan ya Tunjukkan iman kita Lebih mulia Lebih berharga Lebih tinggi derajatnya Daripada mereka Jangan lain omongan Lain ditindakan Saudara Ya Apa yang saudara selalu bilang Kekristenan lebih Kekristenan lebih unggul daripada mereka Tujukan dari bagaimana Kalian bersikap Memahami bagaimana Bunda Maria Adalah bunda bagi kita semua That's it Bunda Maria bukan Sekedar manusia biasa Bunda Maria adalah Bunda bagi kita semua Nanti saudara bisa cari Doa paling tua Itu disebut dengan Subtum presidium Itu doa Saudara Itu gak cuman katolik Ortodoks Tung pake Makanya saya tadi sempat Mau bilang Yang kamu hadapi Ketika berbicara Bunda Maria Itu nanti Walaupun ortod Ortodoks Keliatannya itu Juga anti katolik Tapi berkenan mengenai Dogma mereka Akan mempertahankan Dogma mengenai Bagaimana mereka Menganggap bunda Maria Sebagai penyelamat Dan perantara mereka Saudara perhatikan Saya ngomong penyelamat Ini karena saya juga Belajar Bagaimana teologi Dan mariologinya mereka Ya emang Coba bro Johan Saya tanya Bro Rom Silahkan buka Itu websitenya Gereja-gereja ortodoks Mereka menyatakan Teotokos Yang adalah bunda Maria Is our protectrice Protectrice Itu artinya penyelamat Kita pelindung Kita Bunda Maria Pelindung Silahkan bro Nah kenapa Soal Kalau boleh jujur ya Kebagaimanan Teotokos Itu dalam Tradisi gereja timur Itu terutama Dalam gereja katolik Timur itu Penghormatannya Itu selangkah Lebih Selangkah Lebih maju Dari gereja katolik Latin Itu bahkan dalam Ekaristi Itu juga Sang teotokos itu Disebutkan Di situ Kalau di katolik latin Kan itu kan Ekaristi kan cuman Terfokus pada Tuhan ya Itu dalam tradisi Gereja katolik timur itu Selangkah Teotokos Lebih dihormati lagi Jadi kalau Jadi kalau Mereka Polemik Tentang Immaculata Conception Dari Oknum-oknum Timur ini Nanti Bunda sendiri juga Nah makanya tadi Saya mau jelaskan Sedikit sih Soal Adanya perbedaan Pandangan Timur dan Barat Soal Immaculata Conception ini Sebenarnya Begini Ini teman-teman Protestan juga Nanti bisa tahu Soalnya pasti Nanti kalau teman-teman Bicara sama orang Ortodoks Pasti nanti Bakalan Pro juga Ada yang pro Ada yang kontra Soal Conception Nah jadi teman-teman Tahu dulu Bagaimana dosa asal itu Dalam pandangan Timur dan Barat Nah nanti Takutnya nanti Malah oknum-oknum Timur ini Nanti malah Benturkan Santo Agustinus Dan Santo Yanis Christos Tomos Bosanya Santo Agustinus Itu dominan Nyatakan Bosanya dosa asal itu Tentang Keperdosaan Sifat keberdosaan Manusia Benar tidak Keperdosaan Sifat keberdosanya Turun-temurun Dosa asal Itu Santo Agustinus Iya Nah Kalau dalam Pemahaman Santo Yanis Christos Tomos Dosa asal itu Dominan Pada Maut Simpelnya Kalau saya pakai Kedema Itu nanti Takutnya Nanti apa Diri Bukma Jadi Bunda Bunda Maria Itu Tak Berdosa Karena Karunia Allah Nah Imaculata Conception Yang disahkan oleh Paus Tahun 1800 Itu Menegaskan Bahwasanya Bunda Maria Itu Terbebas Dari Sifat Keperdosaan Karena Karunia Allah Maka Sifat Yang awalnya Dia bisa Saja Berdosa Itu Tidak Ada Karena Karunia Allah Bukan Dia Terhindar Dari Dosa Asal Sehingga Dia Terbebas Dari Maut Nah Ini Kesalahpahaman Barat Dan Timur Letaknya Itu Disini Begitu Jadi Secara Konsepnya Sepakat Bahwasanya Bunda Maria Itu Memang Ya Dipersiapkan Dari Sananya Karena Dia Akan Mengandung Allah Alap Putra FBC Ketika Alap Putra Dikandung Oleh Bunda Maria Maka Otomatis Bunda Maria Akan Kita Sebuah Teotokos Menjadi Telah Barat Bagi Kita Sebuah Ya Seperti Itu Jadi Gak Cuman Ortodoks Juga Dari Luteran Juga Mengenai Teotokos Jadi Kita Sebagai Orang Kristen Orang Beriman Kita Percaya Bahwa Teotokos Bunda Maria Adalah Bunda Allah Bunda Bagi Kita Semua Bunda Bagi Orang Percaya Dia Menjadi Perantara Kita Kepada Putranya Bukan Kepada Allah Bapak Kepada Putranya Kepada Tuhan Yesus Karena Melalui Bunda Maria Tuhan Yesus Melakukan Mujizat Pertama Di Perkawinan Di Kanah Merubah Air Menjadi Anggur Seperti Itu Jadi Dibawa Kalau Masih Ini Nanti Saudara Saya Nonaktifkan Kolom Komentar Jadi Gak Bisa Komentar Semuanya Kalau Saudara Gak Suka Gak Usah Kayak Gini Lah Saudara Punya Kamar Sendiri Saudara Beritakan Injil Yang Versi Saudara Sendiri Ini Versi Gereja Mula Mula Saudara Penafsiran Abad 20 Gak Saya Pakai Gak Bakalan Saya Terima Saya Tentang Yang Mengatakan Maria Berdosa Maria Ini Kurang Ajar Kamu Bunda Maria Dikatakan Berdosa Jadi Saudara Benur Apa Dikatakan Oleh Sarah Channel Orang Islam Kami Lebih Menghormati Bunda Maria Mereka Tidak Berani Mengatakan Bunda Maria Berdosa Mereka Selalu Mengatakan Mariam Suci Mariam Suci Saya Selama Ini Disini Selalu Ingin Supaya Mereka Itu Punya Ternyata Enggak Ternyata Islam Dibawahnya Katolik Dibawah Gereja Mula Mula Eh Saudara Yang Kayak Gini Yang Menghambat Kita Udah Dibilang Allah Mereka Saja Bisa Menghargai Siti Mariam Yang Memang Berbeda Dengan Bunda Maria Tapi Menurut Mereka Sama Seperti Bunda Maria Masa Saudara Yang Kristen Malah Menjelekan Bunda Maria Dengan Mengatakan Bunda Maria Sebagai Orang Berdosa Keterlaluan Saudara Nanti Saudara Ketemu Sama Islam Mati Kamu Bingung Kamu Nanti Ya Jangan Standar Ganda Kamu Ngomongin Ngomongin Oh Islam Begini Begini Kamu Gak Tau Di Islam Itu Mariam Menempat Buah-buah Dari Surgah Karena Dia Suci Saya Selama Ini Kalau Saudara Perhatikan Ingin Menunjukkan Peran Bunda Maria Tidak Seperti Mereka Bisa Agung-agung Glorifikasikan Gitu Ya Saya Itu Selalu Bilang Bunda Maria Sangat Dihargai Oleh Kami Ada Nggak Di Kamu Maria Dikatakan Dimahkotai Di Sorga Menjadi Ratu Sorga Mereka Bilang Nggak Di Kami Ada Kenapa Saya Bilang Seperti Nampak Itu Hanya Biasa Nggak Saudara Baca Tipologi Raja Salomo Kenapa Bisa Ibunya Dijadikan Ratu Betul Nggak Bro Betul Nggak Teman Teman Pernah Baca Nggak Di Dalam Alkitab Perjanjian Lama Salomo Raja Salomo Ibunya Menjadikan Ratu Betul Nggak Kocarlis Betul Sekali Itu Tipologi Saudara Maka Ketika Tuhan Kita Yesus Kristus Dikatakan Sebagai Raja Mungkin Nggak Bagi Dia Ibunya Menjadi Ratu Seperti Raja Salomo Tadi Jadi Jangan Ratu Itu Dalam Perjanjian Lama Menjadikan Ibunya Sebagai Ratu Itu Tipologi Saudara Kalau Membaca Ini Alkitab Kita Punya Dogma Itu Gereja Katolik Sudah Menyatakan Itu Ribuan Tahun Ratusan Tahun Yang Lalu Sebelum Adanya Tafsiran Di Abad 20 Abad 19 Itu Yang harus Saudara Tahu Kita Bisa Baca Di Wayu 11 Maka Terbukalah Bayat Suci Allah Yang Di Sorga Dan Kelihatan Tabut Perjanjiannya Di Dalam Bayat Suci Itu Dan Terjadilah Kilat Deru Geru Dan Gempa Bumi Dan Hujan Es Lebak Lanjut Ke Yang Kedua Belas Jadi Untuk Tahu Ini Dulu Tidak Ada Pembagian Kayak Gini Jadi Semuanya Tekst Nyambung Lanjut Maka Maka Tampaklah Suatu Tanda Besar Di Langit Seorang Perempuan Berselubung Matahari Dengan Bulan Di Bawah Kakinya Dan Sebuah Makota Dari 12 Bintang Di Atas Kepalanya Ia Sudah Mengandung Dan Dalam Keluhan Dan Penderitaan Hendak Melahirkan Ia Berteriak Kesat Maka Tampaklah Suatu Tanda Yang Di Langit Dan Lihatlah Seekor Naga Marah Padam Yang Besar Berkepala 7 Dan Bertanduk 10 Dan Di Atas Kepalanya Ada 7 Makota Dan Ekor Merah Sepertiga Dari Bintang Bintang Di Langit Dan Melemparkan Ke Atas Bumi Dan Naga Itu Berdiri Di Hadapan Perempuan Yang Melahirkan Itu Sudah Perempuan Melahirkannya Maka Yang Melahirkan Seorang Laki Yang Akan Mengembalakan Semua Bangsa Dengan Gada Besi Kira-kira Siapa Ini Perempuannya Percaya Enggak Saudara Itu Ada yang Menafsirkan Itu Sebagai Gereja Pertanyaan Saya Anda Fokus Di Ayat Keempat Ayat Kelima Kalau Itu Dikatakan Sebagai Gereja Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Gereja Melahirkan Apa Melahirkan Jemaat Yang Yang Akan Mengembalakan Semua Bangsa Dan Gada Besi Bagaimana Bisa Mengembalakan Kalau Gerejanya Masih Belum Satu Sampai Dengan Sekarang Yang Menafsirkan Gerejanya Terpecah Bagaimana Bisa Mengembalakan Disebut Dengan Gembala Gembala Itu Satu Betul Enggak Sering Blunder Enggak Setuju Dengan Supermasi Pak Peter Supermasi Paus Selalu Bilang Gembala Itu Hanya Tuhan Yesus Stop Malah Masih Aja Yang Katolik Yang Protestan Yang Islam Juga Jadi Ribet Sendiri Di bawah Mending Saya Rasa Meratakan Semuanya Tuh Saya Pukul Rata Padahal Ada Teman-teman Katolik Di bawah Joseph Tidak Pernah Omong Doang Kalau Saya Bertindak Saya Tidak Saya Tidak 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 Suka Saya Yang Penting Apa Yang Saya Lakukan Untuk Kebaikan Di depan Patung Bunda Maria Atau Santo Santo Itu bukan Worship Berarti ya Selama Kamu doa Di depan Di depan Foto Orang tuamu Kamu Lihat foto Misalnya Gini Foto Ini foto Ini foto Ini foto Semoga Mama Di sana Misalnya Mamamu Jauh ya Lagi kangen Lagi ngobrol Kamu ngomong Cuma dari Foto Kira-kira Pagi itu Kamu disebut Disembah Nggak Nyembah Nggak Nggak Doa Itu bukan Hanya Menyembah Doa Itu komunikasi Ini yang Belundar juga Saudara Saya kasih tau nih Saudara Kalau ditanya Sama teman-teman Islam Kok Saudara Pasti jawabkan Oh doa Itu bukan Artinya Menyembah Kenapa Kalau Anda Berhadapan Dengan orang Katolik Berdoa Kepada Maria Anda Anda Paksakan Itu Menyembah Standar Ganda Memang Karena hatinya Sudah Dengki Dan Iri Tidak Mau Mengakui Saudara Kalau ditanya Sama Islam Jawabannya Apa Kalau ditanya Kenapa Yesus berdoa Kepada Bapak Pasti Saudara Semuanya Serentak Jawab Doa Bukan Hanya Menyembah Betul Nggak Doa Bentuk Komunikasi Yesus Dengan Sang Bapak Karena Dia Relasinya Dengan Firman Allah Betul Nggak Saudara Betul Nggak Bro Winn Setuju Nggak Sama Saya Jadi Jangan Standar Ganda Mari Kita Samakan Persepsi Kalau Anda Mengatakan Doa Bukan Menyembah Sama Kami pun Doa Bersama Bunda Maria Bukan Menyembah Saudara Kalau ditanya Sama Islam Jawabannya Seperti Harusnya Sama Masa Sesuai Dengan Kebutuhan Jawabannya Jadi Doa Bersama Bunda Maria Itu Bukan Menyembah Kita Nggak Menyembah Kalau Menyembah Itu Mengorbankan Sesuatu Tadi Perjanjian Lama Perjanjian Baru Menyembah Kepada Allah Itu Apa Saudara Bukan Hanya Sekedar Memuji Allah Bukan Tetapi Mempersembahkan Kurban Betul Nggak Bro Rom Tadi Itulah Esensi Ekaristi Perjanjian Baru Juga Menyatakan Demikian Jangan Lu Bilang Itu kan Perjanjian Lanjut Yesus Itu Lu Baca Perjanjian Baru Penatapan Perjaman Tuhan Inilah Tubuh Yang Diserahkan Bagimu Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akandaku Kira-kira Kalau Misalkan Kamu Orang Kristen Mau Enggak Mengingat Yesus Setiap Hari Saya Tanya Logika Kamu Mengenangkan Yesus Setiap Hari Penderitaan Dan Wafatnya Adakah Orang Yang Berani Mengenangkan Dirinya Sebagai Kristen Tapi Ada Hari Sebagai Orang Kristen Bagaimana Tidak Karena Kristus Sendiri Mengatakan Siapa Mengikut Aku Harus Menyangkal Dirinya Dan Memikul Salib Masa Kamu Ada Hari Dimana Memikul Salib Eh Bro Rom Ketik Sama Gue Gue Mau Gedein Malah Dikik Makanya Jadi Sorry 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 Bro Gue Ketik Wala We Gue Gedein Lagi Sorry Lanjut Jadi Mengenangkan Kristus Itu Mengenangkan Kristus Itu Setiap Hari Makanya Kita Mengurban Melakukan Ekaristi Itu Bukan Berarti Setiap Kali Kalian Menyalibkan Yesus Yesus Bilang Perbuatlah Ini Sebagai Kenangan Akan Aku Kok Masa Kamu Mengenangkan Pacarmu Aja Bisa Setiap Malam Masa Sama Kristus Cuman Hari Tertentu Aja Betul Nggak Ya Coba Buka Bro Kisah Para Rasul 2 Ayat 47 Bro Minta Tolong Oke Berarti Ini Lewat Rasul 2 Nanti Saudara Baca Disitu Kebiasaan Jemaat Mula-mula Itu Ya Kebiasaan Baca Cara Hidup Jemaat Yang Pertama Saudara Orang Kristen Tidak Akan Pernah Sama Sekali Melupakan Apa Yang Menjadi Fondasi Iman Betul Nggak Kita Tidak Pernah Bisa Berdiri Sampai Dengan Detik Ini Kalau Bukan Karena Darah Martir Yang Tertumpah Gereja Dibangun Di Atas Dasar Keberanian Para Martir Iman Yang Berani Mengorbankan Nyawa Mereka Demi Kristus Dan Demi Gereja Saudara Injil Tidak 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 Bukan Bukan Pengorbanan Rasul Thomas Yang Sampai Ke India Kalau Bukan Pengorbanan Dari Para Rasul Dan Para Penerusnya Yang Berani Mati Demi Memberitakan Tentang Kristus Dan Kerajaannya Maka Kita Harus Menghargai Bagaimana Mereka Mempunyai Kebiasaan Maka Kita Baca Kisah Para Rasul Dua Cara Hidup Jumaat Yang Pertama Kita Baca Orang Orang Yang Menerima Perkatanya Itu Memberi Diri Di Baptis Dan Pada Jumlah Mereka Bertambah Kira-kira 3000 Jiwa Ayat 42 Saudara Pelototin Baik-baik Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul Rasul Jadi Pengajaran Siapa Disitu Saudara Pengajaran Rasul Loh Jangan Nanti Lu Tanya Itu Ajaran Dari Mana Ajaran Dari Mana Yosef Memecah Roti Tiap Hari Ajaran Dari Mana Yosef Ekaristi Tiap Hari Lu Baca Pengajaran Rasul Rasul Dan Dalam Persetuan Baca Apa Yang Diajarkan Rasul Dan Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Dan Berdoa Dikatakan Selalu Atau Jarang Saudara Baca Disitu Dn 42 Selalu Atau Jarang Atau Ya Kadang-kadang Ditulisnya Kadang-kadang Gak Sometimes Sometimes Atau Maybe yes Maybe no Mana Kita Baca Maka Ketakutanlah Mereka Semua Sedang Rasul Rasul Itu Mengadakan Banyak Mujizat Dan Tanda Dan Semua Orang Yang Telah Menjadi Percaya Tetap Bersatu Dan Segala Kekuatan Kepunyaan Mereka Adalah Kepunyaan Bersama Dan Selalu Ada Dari Mereka Menjual Harta Miliknya Lalu Membagi Bagi Bikannya Kepada Semua Orang Sesuai Dengan Keperluan Bertekun Dan Dengan Sehati Mereka Berkumpul Tiap Tiap Hari Dalam Ba'it Allah Saudara Sampai Disini Memahami Mereka Ngapain Ngumpul Tiktokan Joget Pamer Adfit Pamer Adfit Baca Ayat Kalimat Berikutnya Mereka Memecahkan Roti Di rumah Masing Masing Secara Bergilir Dan Makan Bersama Sama Dengan Gembira Dan Dengan Tulus Hati Sambil Memuji Allah Jadi Anda Harus Apa Anda Harus Memecah Roti Mengingat Sesuai Dengan Apa Yang Ditetapkan Tuhan Pada Masa Malam Perjamuan Itu Penetapan Perjaman Harus Setiap Hari Saudara Jadi Bukan Akal-akalan Gereja Katolik Ada Yang Bila Biar Gereja Katolik Banyak Sumbangan 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 Tidak Nyambung Padahal Sudah Jelas Cara Hidup Mengajarkan Para Rasul Anda Mau Bilang Apa Oh Itu Kan Bukan Yesus Itu Kan Rasul Oh Kamu Berarti Sama Sebelah Kamu Gak Percaya Dengan Otoritas Kamu Ya Harus Tuhan Sendiri Yang Ngomong Kamu Siapa Kamu Melibihi Para Rasul Para Rasul Itu Kan Sudah Dikaruniai Roh Kudus Makanya Mereka Bisa Mempertobatkan 3000 Orang Lebih Bisa Dibaptis Saya Tradisi Suci Sebelum Injil Di Kanon Nah Itulah Makanya Saya Bagaimana Gereja Katolik Mengajarkan Hal Yang Demikian Dan Terus Sampai Dengan Sekarang Gitu Ya Seperti Itu Jadi bro Nah Ini Ada lagi Demikianlah Kamu Bukan Lagi Orang Asing Dan Pendatang Melainkan Kawan Sewarga Dari Orang Orang Kudus Dan Anggota Anggota Keluarga Allah Yang Dibangun Di Atas Dasar Para Rasul Dan Para Nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai Batu Penjuru Di Dalam Dia Tumbuh Seluruh Bangunan Rapih Tersusun Menjadi Baik Allah Yang Kudus Di Dalam Tuhan Di Dalam Dia Kamu Juga Turut Dibangunkan Menjadi Tempat Kediaman Allah Di Dalam Roh Jadi Saudara Gereja Ya Kalau Dikatakan Bangunan Efesus Bilangnya Bangunan Kalau Saudara Tidak Ikut Membangun Maka Saudara Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Gereja Kalau Saudara Tidak Hadir Ke Gereja Hanya Gereja TikTok Saja Saudara Tidak Orang Kristen Karena Tadi Dikatakan Para Nabi Nabi Gitu Jadi Kita Harus Tetap Bergerja Dengan Cara Apa Ya Sebisa Mungkin Kita Meneladani Hidup Jemaat Mula Mula Gitu Saudara Mampu Gak Gira Setiap Hari Setiap Hari Saudara Harus Berkumpul Dalam Bait Allah Memecah Roti Memuji Allah Mendengar Firman Itu Dari Tadi Saya Perhatikan Ada Orang Oknum Non Katolik Mereka Ngakunya Kristen Soan Jagoan Siap Menghadapi Katolik Siap Ngadapi Gue Invite Lu Pada Kabur Lu Pada Diam Aja Nyamar Islam Nyamar Mengatas Namakan Apologet Reform Atau Beneran Itu Kalian Tapi Kalian Memang Cuman Berani Ngomong Aja Berani Kandang Ya Udah Owen Silahkan Apa Lagi Udah Sikah Itu Aja Makasih Ya Semangat Bro Btw Kamu Domisi Di mana Di Paroki Kramat Di Gereja Hati Kudus Oh Jakarta Koc Charlize Iya Nanti Kalau Itu Kamu Katekumen Kan Iya Benar Katekumen Dari mana Sebelumnya Sorry Bro Dari Buddha Oh Dari Buddha Oh Kamu Dia Dari Buddha Teman Teman Ya Dari Buddha Katekumen Ke Katolik Setahun Iya Setahun Nanti Itu Luar Biasa Nanti Itu Nanti Apa Nanti Chat aja Koc Charles Koc Charles Deket Koc Dari Kramat Saya Seperti Jakarta Nanti Kalau Mau Ketemu Sama Teman Teman Lain Nanti Yang Juga Itu Ya Siap Siap Nanti DM aja Takut Ilang DM Saya Aja Nggak Perlu Follow Juga Gapapa Karena Masuk Dalam DM Oh Di Follow Yaudah Nggak Apa Oke DM aja Saya Nggak Lupa DM Saya Toko Charles Oke Thank you God Bless Sama 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 Sama